Yang jelas-jelas saya nggak tahu suami saya salah di mana, jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan upload di mana-mana. Influencer kecantikan Richard Lee kembali diamankan soal kasus dugaan ilegal akses dan penghilangan barang bukti di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pusir Richard Lee diamankan, sang istri Rennie Fendi curhat dalam akun TikToknya. Jujur aku, saya nggak mau viral untuk kedua kalinya, tapi saya harus tolong suami saya, tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah, suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1 yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas saya nggak tahu suami saya salah di mana, jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan upload di mana-mana. Tapi hukumannya 8 tahun penjara, saya nggak rela suami saya di penjara, cuma gara-gara hal itu. Tolong teman-teman, bantu tegakkan hukum di negeri ini. Yang kembali diunggah ke Instagram pribadi miliknya. Dalam curhatannya, Rennie meminta keadilan hukum kepada Jokowi Dodo dan Kapolri. Dia mengklaim jika suaminya tidak sama sekali melakukan tindak pidana yang merugikan banyak orang. Kendati demikian, Rennie mengungkapkan alasan dirinya mengunggah video tersebut ke media sosial karena ingin mengungkapkan perasaannya yang hancur saat sang suami kembali diamankan di Treskrim Suspolda Metro Jaya. Terlebih, Rennie Effendi merasa Dr. Chadli tidak bersalah. Tapi mengapa laki-laki yang tinggal di Palembang itu sampai terancam 8 tahun pidana? Sebelumnya, Rennie Effendi sempat membuat video dan diunggah di media sosial setelah sang suami, Dr. Chadli, ditahan. Adapun video tersebut berisi jika Dr. Rennie merasa penyidik tidak punya cukup bukti untuk menahan suaminya dan ingin meminta keadilan hukum kepada Presiden Indonesia Jokowi Dodo. Sebagai informasi, Dr. Chadli ditahan kembali pada Senin 27 Desember 2021. Penahanan dilakukan setelah penyidik melengkapi berkas perkara ilegal akses dan penghilangan barang bukti yang menjerat Dr. Chadli pada 11 Agustus 2021. Jujur aku, saya nggak mau viral untuk kedua kalinya. Tapi saya harus tolong suami saya. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1 yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas saya nggak tahu suami saya salah di mana. Jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan upload di mana-mana. Tapi hukumannya 8 tahun penjara. Saya nggak rela suami saya di penjara, cuma gara-gara hal itu. Tolong teman-teman. Bantu tegakkan hukum di negara ini. Bantu tegakkan hukum di negara ini.